Nah sekarang kita masuk kepada halaman berikutnya yaitu halaman berapa ini? 34 yaitu tas kedua yang mana tugasnya adalah kita baca dulu petunjuknya. Perhatikan gambar-gambar berikut, gambar-gambar dan foto-foto berikut. Apakah yang ingin disampaikan oleh gambar-gambar dan foto tersebut? Jawablah pertanyaan-pertanyaan untuk membantu kamu memahami gambar dan foto tersebut lebih baik. Jadi zoom ini mengacu kepada picture and photos. Jadi ini untuk membantu kalian memahami apa sih pengertian dari caption. Nah yang pertama, bisakah kamu menentukan atau mention itu menyebutkan beberapa permasalahan perilaku. Attitude itu artinya sikap ya, permasalahan sikap atau perilaku. Coba kalian buat apa namanya, sebutkan apa-apa saja permasalahan perilaku disini. Jadi kita lihat ini artikan yang captionnya itu, I don't have an attitude problem. Saya tidak punya permasalahan sikap atau perilaku ya. Yang saya hanya punya, I just have, saya hanya punya kepribadian yang tidak bisa kamu pahami. Handle ini bisa diterjemahkan dengan pahami ya. Jadi menurut caption ini, tidak ada permasalahan attitude disini. Yang ada adalah, sikap saya tidak bisa kamu pahami. Jadi disini bisa, kalau menurut saya ini, ini memang ada beberapa permasalahan attitude problem disini ya. Yang karena gini ya, kita lihat nomor dua. Jenis-jenis personality atau kepribadian apa saja yang sulit dipahami atau dihandle, ya bisa jadi mungkin egois ya. Orangnya tertutup, atau misalnya ingin menjadi pusat perhatian terus atau gimana. Itu personality atau sikap yang agak sulit dihandle gitu ya. Nah, gini kelanjutnya nomor tiga. Apa jenis caption ini? Nah, perlu kita bahas. Sebelum kita lanjut, menjawabnya ada beberapa jenis caption ya. Jenis-jenis caption itu ada yang pertama adalah identification. Yang fungsinya adalah menjelaskan atau mengidentifikasi setiap orang yang berada di dalam foto, tetapi tidak menjelaskan atau menjelaskan sebuah cerita. Jadi, fokus pada caption seperti ini hanya untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi apa-apa saja yang ada di dalam foto tersebut. Jenis yang kedua adalah group caption. Jadi, mungkin saya berikan contoh di atas kan, kita punya beberapa gambar nih di sini. Nah, identification itu seperti ini. Gambar nomor satu. Dia hanya menjelaskan atau mengidentifikasi setiap orang, kalau mungkin setiap hal ya, ini identifikasinya, ini apa, ini apa, ini apa, ini maksudnya yang mana, ini maksudnya, kalau 28% ini apa, terus yang ada hitam ini, tabel diagram batang yang hitam ini, apa maksudnya, terus yang putih ini, apa maksudnya, nah itu dia. Itu yang disebut dengan identification. Jadi, hanya menyampaikan pengertian yang ada di dalam gambar. Yang kedua, group caption. Nah, ini group caption. Untuk menjelaskan banyak gambar, minimal dua ya. Nah, keterangan ini harus memiliki setidaknya dua gambar, dua kalimat bergambar, dan menyertakan kutipan bila memungkinkan. Nah, jadi group caption ini harus jelas tentang gambar mana yang dijelaskan dalam keterangan. Nah, ini ada beberapa gambarnya, dan juga beberapa kalimat. Nah, ini disebut dengan group caption. Selanjutnya ada storytelling. Storytelling ini ideal kapan saja, bisa di mana saja. Caption ini menceritakan sebuah cerita, namanya juga storytelling ya, menceritakan sebuah cerita di balik gambar yang ada. Dengan menggunakan caption ini, sehingga akan lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Nah, itu dia. Kalau storytelling mungkin yang ini ya, saya agak ragu juga, mungkin bisa kalian diskusikan dengan guru kalian masing-masing ya. Yang nomor empat ini, kalau menurut saya storytelling nih, atau identification, saya ragu. Nah, lanjutnya, summary. Summary biasanya berisi penjelasan subjek yang ada di gambar. Nah, ini yang nomor enam summary, kalau menurut saya ini nomor enam. Karena dia menjelaskan apa kegiatan yang ada, yang dilakukan pada gambar tersebut. Sehingga bisa dipahami, apa namanya kegiatan yang dalam gambar. Yang berikutnya nomor lima ya, nomor tadi nomor empat, nomor lima quote. Ya, quote. Quote itu ini dia, yang quote ya, nomor tujuh. Quote itu berisi kutipan kelima, kutipan-kutipan dari seseorang yang ada di dalam gambar. Nah, ini quote dari Albert Einstein. Saya tidak pernah mengajar orang, orang-orang saya, saya hanya menyediakan kondisi di mana mereka bisa belajar. Nah, itu quote dari Albert Einstein. Nah, itu jenisnya. Selanjutnya adalah cut line. Cut line itu apa? Ini gambar, nah, seperti ini. Yang nomor tiga, Burma Sif. Nah, cut line itu adalah tulisan yang ada, yang tertera pada koran dan media, offline maupun online. Jadi, cut line ini, caption cut line ini, menjelaskan subjek yang ada di gambar. Dan apa yang sedang dilakukan oleh subjeknya. Nah, jadi di sini, ini ada keterangannya ya, keterangannya di sini. Apa sih maksud dari Burma Sif ini? Pengertian kenapa dia membuat gambar, apa namanya, baliho atau apa. Kampanye, kampanye iklan ya, iklan. Nah, itu dia. Nah, dijelaskan oleh ini, captionnya. Nah, jadi jelas cut line-nya. Yang selanjutnya adalah expanded ya. Expanded. Nah, kalau menurut saya, nomor 8 ini expanded ya. Jenis caption itu adalah yang paling lengkap informasinya. Sesuai dengan jenisnya, ini pengembangan dari teks sebelumnya, terutama dari caption sumari. Jadi, dia lebih, lebih apa namanya, lebih, lebih banyak harusnya keterangannya. Tapi saya juga, ini kalian diskusikan lagi ya, dengan guru-gurunya atau dengan teman-temannya sekelas. Bagaimana sih, jenis-jenis caption itu. Ya. Apakah benar seperti ini atau tidak. Nah, itu dia. Nah, itu nomor 3. Jenis-jenisnya sudah kita jawab. Yang kalau ini, kita lihat kata apa tadi? Nomor, ini identification ya. Identification. Nah, ini jenisnya adalah identification. Nomor 4. Nah, kalian membuat, buatlah beberapa kutipan tentang alam. Nah, kalau membuat kutipan tentang alam ini, bisa banyak ya. Kutipan-kutipan yang bisa kalian ambil dari alam. Misalnya, alam adalah lukisan paling indah. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa juga, alam tidak hanya sekedar obat yang mampu menghilangkan setiap kesedihan atas luka. Namun, ia juga mampu memberikan kesejukan sepanjang masa. Seperti itu. Atau bisa juga banyak ya. Kalian cari saja di internet dengan kata kuncinya kutipan tentang alam. Nah, itu banyak itu. Sampai cari di Google ya. Kutipan tentang alam. Banyak itu ya. Nomor 5. Jelaskan kutipan-kutipan yang kamu buat itu kepada teman kamu itu. Nah, ini dia ya. Ya, jelaskan apa maksud dari kutipannya. Nomor 6. Bandingkan kutipan kamu itu dengan kutipan yang ada di dalam caption ini. Ya, bandingkan. Ya, itu tugas kalian sambil berdiskusi di dalam kelas. Nah, nomor 7. Ini. Apa makna dari sebuah persahabatan menurut kamu? Ya, itu pendapat kamu pribadi masing-masing ya. Mungkin persahabatan itu adalah segalanya yang mungkin atau mungkin bisa jadi persahabatan itu adalah segalanya. Atau persahabatan itu adalah saudara atau persahabatan. Banyak-macam ya. tergantung dari pemahaman kamu tentang persahabatan. Yang ke-8. Tulislah sebuah kalimat atau frase di bawah kata-kata friendship ini. Friendship di caption. Nah, di caption ini. Tulis di bawah. Bisa juga kalian tambahkan ini. Misalnya, friendship is persahabatan itu adalah saling melakukan melakukan bersama-sama misalnya. jadi bisa tunggu kita buat friendship is doing everything together. Misalnya, karena ini hitam ya, tulisannya juga hitam. Saya tulis di sampingnya saja. Friendship is doing together. kalian lihat kan mereka berdua melakukan bersama-sama. Satu menguap, yang temannya juga menguap, sama-sama menguap. nomor 9 lagi ya, apa menurut, bagaimana menurut kamu tentang quote di dalam caption ini. Nah, itu tergantung dari kalian. Bisa jadi, bisa persahabatan itu adalah saling kebersamaan misalnya. Persahabatan itu adalah kebersamaan. Karena kita lihat di gambar ini, yang satu menguap, entah tertawa, entah menguap, yang satu lagi ikut juga seperti itu. Nah, lanjut, nomor 10. What do you think about the picture? Apa menurut kamu tentang gambar ini? Apakah yang orang ini bahagia atau tidak? Apakah apa simbolisasi yang ingin disampaikan oleh orang ini? Jadi, perlu kalian ketahui, orang ini adalah Albert Einstein. Beliau hidup dari tahun 1879 sampai 1955. Beliau adalah orang yang pintar ya, cukup, bukan cukup pintar, sangat pintar. Karena dia bisa menciptakan bom atom, menciptakan rumus tentang bom atom. Sehingga dengan adanya bom atom itu, Hiroshima dan Nagasaki bisa rata oleh ilmunya itu. Dia menciptakan bom atom. Dan sekarang untuk di masa damai, bom atom, atom itu, teknologi atom itu dipergunakan untuk pembangkit tenaga nuklir. Jadi, sekarang kan tidak boleh ada lagi melihat Nagasaki dan Hiroshima itu sangat hancur lebur dan rata dengan tanah karena bom itu masyarakat dunia menjadi sadar bahwa bom ini sangat berbahaya. Jadi, diperciptakan, dibuatlah untuk apa namanya, untuk hanya untuk keperluan damai saja. Nah, berikutnya, tulislah caption kamu sendiri di bawah, di dalam foto ini. kalian tulis apa sih menurut kalian apa yang cocok untuk untuk menggambar seorang yang sudah tua seperti ini stylenya, gayanya, apa yang cocok kira-kira. Silahkan kalian apa namanya, berbuat, berkreasi masing-masing. Nah, itu dia. Nah, lanjut, sebelum itu, kalau kalian ingin kekurangan ide, bisa kalian cari ya. Nah, caption tentang Albert Einstein misalnya, bisa seperti itu. Lanjut, task ketiga, yaitu, tugasnya adalah, diskusikan dalam kelompok, diskusikan, diskusikan dengan teman-teman kamu, poin-poin yang di bawah ini. nomor satu, apakah itu caption? Nah, setelah kalian pelajari, apa itu caption? Jadi, caption itu adalah, ya, berguna untuk melengkapi foto atau video yang diposting, ya. Isinya bisa berupa penjelasan atau gambar tentang foto atau video yang diunggah. Nah, juga bisa bagi kalian melakukan bisnis di, melalui media sosial, penulisan caption ini juga sangat penting untuk memberikan penjelasan tentang produk yang ditawarkan. Jadi, itu fungsi captionnya untuk menjelaskan tentang sebuah gambar. Nah, apa pentingnya adanya caption ini? Ya, karena untuk kalau gambar saja, itu orang tidak akan mengerti. apa maksudnya sih seperti gambar kucing ini, gambar kucing. Kalau tidak ada caption di sini, orang tidak paham apa sih pengertiannya. Ada gambar kucing, tidak tahu. Nah, karena ada tulisan friendship, persahabatan, oh, ini maksudnya. Bisa juga kalian membuat, mengganti tulisan friendship ini dengan tulisan hahaha, misalnya. Ya, nah, di media sosial itu kan banyak itu yang lucu-lucu. Nah, kalian buat ini di bawah ini atau ditulis di sini, hahaha, misalnya kan, tulis besar-besar. Ini tertawa jadinya kan, bisa seperti itu. Nah, ini artinya kalian itu ada tulisan orang yang lucu, kalian buat hahaha, seperti ini. Bisa juga, beda artinya lagi kan. nah, itu pentingnya caption itu. Nah, nomor tiga, kenapa orang menggunakan caption? Nah, kalau orang menggunakan caption, itu banyak ya, banyak fungsinya, kenapa orang membuat caption. Yang biasanya untuk humor, ya, untuk humor, ya, humor menghibur, dan juga membuat kata-kata yang penting, dan juga banyak lagi fungsinya, seperti misalnya, ya, misalnya, tunggu sebentar, fungsinya, fungsi caption itu bisa sebagai kalian misalnya media sosial, membangun engagement, ya, membangun keterlibatan dengan follower kamu di media sosial, atau bisa juga untuk jualan. Kalau misalnya kalian mempunyai jualan, bisa digunakan gaya caption ini, ya, bisa banyak fungsinya, dan juga bisa untuk membuat sebagai, apa namanya, ya, paksa aksi, ya, nah, itu untuk membuat, memaksa orang untuk melakukan sesuatu juga bisa, itu yang, yang penting, ya, jadi, banyak fungsi caption ini, nah, jadi, kalau kalian itu aktif di media sosial, nah, bisa, teknik caption ini bisa kalian mempergunakan, banyak yang menggunakan seperti caption ini, nah, barangkali itu dulu untuk kali ini halaman 34 dan 35, jangan lupa subscribe dan like videonya, sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, sampai jumpa ya, bye-bye,